Disini ada orang tidur Kayak tempat digunakan tempat tidur ya Yang tidak tahu tuannya siapa Dan disini ada sebuah lukisan kuno Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terbengkalai Dan konon keluarganya Sudah meninggalkan rumah ini Karena meninggal dunia Dalam rumah ini Dan kini rumah ini terbengkalai Begitu saja Dan tidak ada yang menghuni Dan mengurus melanjutkan Rumah tersebut Bisa kita saksikan ini Posisinya ada di pinggir jalan raya Dan rumah ini hanya ditutupi oleh asbest Rumah yang begitu besarnya Sudah tidak Tidak lagi berpenghuni Sebelumnya Saya pun sempat bertanya kepada Warung Madura Di dekat rumah ini Bapak tersebut bilang Bahwa memang rumah ini sangat angker Karena penghuninya sudah lama meninggal Dan rumah ini tidak ada yang mengurus kembali Tidak ada yang mengurus kembali Dengar suara Baru kita belum masuk Kita belum masuk Ada di luarnya Sudah mendengar suara Seperti geraman Kata Tukang Warung Madura Ini banyak penghuninya Salah satunya itu Sosok genderuo Sosok genderuo Nah ini kita agak sedikit bingung Untuk menjelajahi jalan sini Dikarenakan memang jalannya becek ya Becek banget ini Mungkin yang punya center duluan deh Kayaknya sih gak bisa Bang Heri ini Bisa Hah? Bisa Bisa Beputin di centerin aja Becek sekali Oke Apa bisa akses ke sini Gak kira-kira ini Pak? Bang Heri Nah ini dia kondisinya Ini kita akan masukin lewat dinding sini ya Teman-teman Ini setiap dindingnya sudah jebol Jadi yang berdiri ini hanya struktur ya Struktur dari kolom-kolom bangunan Ada Terdengar suara tertawa di dalam Kalau dilihat dari interiornya Ini adalah sebuah kamar mandi dahulunya Coba kita ke arah sini lagi Kita lihat Ada dari arah luarnya Eh Allah Di sana ada sebuah Mobil Terbengkalai Ada apa itu? Coba kita cek Sepertinya ini bukan Bukan Sembarang rumah orang biasa ya Sepertinya Pemiliknya ini adalah seorang yang Cukup disegani atau Kaya raya ya Pada zamannya Dan di belakang juga saya lihat Seperti ada rumah lagi ya Apa rumah orang lain ya Bener gak? Iya Coba kita ke belakang Assalamualaikum Allah Ya Allah Disini banyak sekali mobil Nah ini mobil ya Mobil truk ya Iya Allah Ada bunyi dari mobil Banyak mobil Ini menandakan bahwa Yang meninggal Bukanlah orang biasa Teman-teman Melainkan adalah seorang yang kaya raya Mungkin ini bos ya Orang Cainis atau orang Orang daerah sini Orang sini ya Orang sini asli Orang sini juga ada Belakangnya rumah Kayak ada rumah macam Belanda gitu Iya Mungkin akan kita eksplor Dua kali kali ya Kita yang depan dulu ya Udah sini aja langsung Kita langsung Nanti sana Kita yang depan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Saya khawatir Disini ada orang tidur Ada suara teriak-teriakan Allah Kalau kita lihat Allah Kalau kita lihat Ini adalah sebuah Bangunan Semacam Joglo ya Rumah Joglo Mungkin ini adalah tempat Peristirahatannya Karyawan-karyawan Dari seorang Saudagar Kaya Raya tersebut Ini ada tempat Tepat duduk Allah Maksudnya ada Muhammad Ada yang jatuh Nampaknya esensi Dari penunggu tempat sini Ini ada sarung Ada sendal Ada gayung Ada meja Ada gelas Dan pohon-pohon sini juga Banyak yang sudah mati Kemudian tumbang Penceri Oke gerak Saya tendang Saya tanya teman-teman Oke Kita Mungkin kita beranjak Kesana kali ya Karena disini Kayaknya Cuma kayak kandang Kandang binatang Atau kandang apa ini Ini kayak musola Ini kandang binatang Ini kandang binatang Registensinya sangat Cencang sekali Ini Kita kebuka Kita kebuka Ada suara Keci Kita buka dulu Ini Ini Sebuah Mobil truck Yang sudah terbang kalai Kita Kalau kita lihat Dari platnya Ini Mati Di tahun 2023 5 tahun Sebelumnya Berarti 2018 Berarti Ini Cukup Terbilang Baru Ya Mobilnya Coba Gila Oke Tempat Digunakan Tempat tidur Ya Iya Sudah Kayak karet Ada Sovel Nya Juga Nanti Nyamuk Teman-teman Ya Kalau kita lihat Ini adalah Mobil yang Sebenarnya Masih Layak Digunakan Oke Kita akan lanjut Kesana Tolong Sentring Jalanya Ini Teman-teman Ini adalah Sebuah Musola Kali Yang kita bisa Akses Sebenarnya Lewat Situ Tapi Tadi Ditutup Sudah Juga Ditumbuhi Oleh Tumbuhan Tumbuhan Liar Pohon Pohon Liar Dan Ini Semacam Kandang Ini Sebuah Kandang Ini Pitu Masuk Mungkin Ini Adalah Sebuah Burung Bukan Kalau Kayak Gitu Kandang Burung Merah Berarti Yang Punya Rumah Ini Berarti Orang Kaya Orang Kaya Kaya Raya Saudagar Bisa Dilehat Dari Truck Disini Ada Satu Dua Tiga Truck Yang Terbang Kalai Yang Dibiarkan Begitu Saja Membusuk Sudah Beberapa Kali Kita Menemui Sebuah Tempat Yang Banyak Mobil Terbang Kalai Eh Disini Ada Lagi Truck Ya Allah Ya Rob Ini Kaya Ini Orang Kaya Naujubillah Ini Orang Bukan Orang Biasa Ini Kita Ke Arah Sana Di Banyak Truck Di Sana Di Sana Banyak Truck Dan Yang Aneh Ada Sebuah Motor Coba Kita Cek Ini Motor Ada TV Teman Teman Assalamualaikum Disini Ada Motor Yang Tidak Tahu Tuhannya Siapa Dan Disini Ada Sebuah Lukisan Gunung Tergambar Disana Terlukis Sebuah Lukisan Seorang Palawan Yang Radir Ajang Kartini Disini Banyak Sumpah Barang Barang Apakah Disini Siang Arty Oleh Seseorang Teman Teman Hasn Oleh Oke Kita Lanjut Kalau Saya Perhatikan Disini Seperti Ada menunjukkan bahwa disini masih dihuni oleh orang tapi entah kemana orangnya mungkin di siang hari orangnya baru ada yang pasti ini dan disini ada sebuah truk lagi-lagi ada truk terbengkalai truk lagi disini terbengkalai suara anak kecil suara anak kecil astagfirullahaladzim anak dajjal kalau keluar anak dajjal wah banyak sekali bang kita kesini sebuah rumah terpencil yang cukup aneh kalau menurut saya dikarenakan rumah yang sudah ditinggal meninggal ini meninggalkan juga harta bendanya berupa mobil truk yang terbengkalai banyak tertawa dari arah sini sorry teman-teman ternyata bukan hanya lima truk lima mobil tapi ada puluhan mobil truk dan container ada disini jadi bisa dipastikan ini bukanlah seorang orang biasa bukan orang kaya biasa tapi ini adalah saudagar mungkin dia ini adalah seorang eksportir ya karena ada awalnya sekali disini kalau meneng ada yang nangis tawa hey siapa kalian ini adalah suatu isyarat bahwasannya manusia sekaya apapun harta bendanya tidak akan dibawa mati itu ya teman-teman jadi seseorang kalau sudah meninggal dunia mungkin tidak punya keturunan atau semuanya sudah meninggal dunia ya hartanya bingung bingung memori kemana yang harta dunia akhirnya karena penduduk sekitar juga RTRW nya adalah seseorang yang jujur jadi tidak diapa-apakan jadi kayak yaudah sesudah dibiarkan begitu saja makanya termakan oleh usia banyak yang sudah hancur ini dan kontainernya ada mungkin belasan ya belasan kontainer dan truk masih 20 banyak banget tadi masih banyak sekali daerah sana pun masih banyak sekali ada bangunan yang sudah ditutupi oleh pohon-pohonnya nandakan bahwasannya ini rumah bukan setahun dua tahun atau lima tahun ini terbengkalai tapi sudah puluhan tahun oke banyak banget di sini oke kita balik lagi ke depan suara bang bahkan yang lucunya lagi adalah sebuah motor itu ya motor itu terbengkalai begitu saja nah ini rumah kalau dilihat kalau dilihat masih layak untuk dihuni terus sudah terbengkalai juga disana juga ada rumah yang sudah sudah ditutupi oleh pohon-pohonnya dan juga benalu-benalu nah truk-truk juga sudah dipenuhi dengan pohon-pohon terlihat ya bang Adia ini kamera terlihat saya tadi melihat sosok hitam lari seperti macan macan kumbang di atas rumah ini gak tahu ini perasaan saya tapi mata saya benar-benar jelas kayak macan besar sekali gak mungkin musang saya kira musang gak mungkin kalau musang itu ukuran besar sekali oke kita akan langsung ke dalam rumah sana coba ya kita sudah explore yang belakangnya tinggal kita explore yang depannya kalau depannya sih sebenarnya hanya bangunan biasa ya teman-teman yang sudah hancur yang uniknya ini adalah di area belakang ini apa sih air ya tower ya torrent torrent air suara eh suara orang tadi aja ditanya ya tukang warung padura sempat takut saya tanya saya gak tahu saya gak tahu eh bunyong-unyumnya dia ngaku sendiri takutnya oh itu yang punyanya udah meninggal yang punyanya udah meninggal disitu banyak sekali penunggunya takut ih saya serem saya rasa ketakutan gitu ngomongin gitu doang kayak kurang agak gimana gitu sebenarnya saya agak penasaran dengan rumah ini tapi saya khawatir ini kita agak sedikit melanggar etika ya kalau kita membuka rumah tersebut ya karena terlihat kita tutup ya bang Hadiah iya mau kesana kayaknya gak mungkin ya cukup kita lihat dari luar aja khawatir saya khawatir ini kan rumah kan rumah seorang yang kaya dan seperti ini juga agak sedikit ini ya agak sedikit menyendiri ya orang-orang kurang begitu banyak ikut campur tangan dengan rumah ini sehingga dilihat dari truck-truck aja banyak yang terbengkalai kalau saya masuk khawatirnya disini ada motor khawatir nemu mayat saya khawatir nemu mayat jadi ya kita cari amannya aja kita lihat dari luar aja nih temen-temen khawatir ada mayat di dalamnya tapi kalau ada mayat kita juga yang repot bangunannya kayak bangunan bangunan Belanda ya Bang Hadiah iya ini kayak bangunan Indonesia tapi orang kayak zaman dulu kayak tahun 70-80-an ini kayaknya seperti ini nah ini sebuah bangunannya kalau sini Bang Hadiah kayaknya cukup lihat dari luar aja kayaknya deh kayaknya kayaknya kurang aman Allah saya sebenarnya agak sedikit khawatir karena gak megang senter ya iya seharusnya Bang Hadiah megang senter lagi deh satu awal-awal terjerembab ke dalam ini banyak rumput sekali ya berumput sangat tinggi-tinggi sekali nah seperti ini temen-temen kondisinya kalau kita kelilingi sebenarnya ini sudah banyak sudah banyak ditumbuhi rumput-rumput di lalang ya jadi khawatir ini juga banyak keluar di dalam jadi cukup sampai sekian kita sudah di malam hari ini ini disini dan juga panas dan juga panas kondisinya atas atas atap oke temen-temen oke cukup sekian penelusuran malam hari ini bersama kami di lorong misteri jangan lupa untuk saksikan setiap hari di jam 7 malam dan inilah dia bangunan seorang saudagar kaya raya seorang importir yang meninggal dan meninggalkan harta kekayaannya yang begitu banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati